Hai, selamat datang di Geminitube. Bagaimana cara membuat password di Microsoft Office Word 2010? Ada karenanya lembar kerja kita di Word 2010 adalah sangat rahasia dan tidak ingin orang lain buka sehingga kita membutuhkan password atau mengunci file tersebut agar tidak dibuka oleh orang lain. Ada pun caranya adalah sebagai berikut. Pertama, buka file Microsoft Office Word yang akan kita beri password. Kemudian, pada sudut kiri atas file ada tulisan file. Kita klik, kemudian ada tulisan info. Kemudian, turun ke bawah ada tulisan protect document. Ini, ini kita klik. Kemudian, kita pilih encrypt with password. Ini, kita klik. Kemudian, akan muncul dialog encrypt document. Seperti ini. Pada dialog ini, kita diminta memasukkan password yang akan kita gunakan untuk membuka file ini nantinya. Ini seperti contoh, saya masukkan password 123456. Kemudian, kita klik OK. Kembali, kita disuruh memasukkan password yang tadi, ulang kembali. Saya ketik 123456. Kemudian, klik OK. Nah, sudah selesai. Kemudian, file kita close. Kita klik save. Sudah selesai. Kita coba membuka file. Kita tes. Ini, nama file yang tadi saya beri password. Saya klik dua kali. Nah, ketika akan membuka file, akan muncul dialog untuk memasukkan password. Saya akan masukkan password yang tadi. 123456. Kemudian, saya klik OK. Setelah saya masukkan password, barulah filenya terbuka. Demikian, silahkan mencoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih.